Hai, kami dari Kelompok 7, dan pada kesempatan ini kami akan membawa kalian mengenal lebih dekat evolusi dari psikologi klinis. Mengkategorikan mental issues adalah sebuah permasalahan utama yang timbul dalam bidang psikologi klinis. Dengan adanya berbagai permasalahan mental, akan sulit dikategorikan jika tidak diberikan label apapun secara formal. Pada tahun 1800-an, di benua Eropa, mulai adanya pengkategorian pada penyakit mental. Penyakit mental ini dikategorikan sebagai neurosis dan psikosis. Neurotik adalah pengkategorian untuk individu yang dinilai mengalami gejala kejiwaan yang sekarang kita kenal dengan istilah depresi dan anxiety. Sedangkan psikotik adalah pengkategorian untuk individu yang merasa terpisah dari kehidupan nyata dalam bentuk halusinasi, delusi, dan pemikiran yang tidak teratur.